Jalan Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan komentar terkait pernyataan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka yang menyebut bahwa ibu hamil harus diberi asam sulfat. Seperti diketahui, Gibran belakangan ini jadi sorotan karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Ada pun tanggapan dari Anies ini disampaikan saat kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Diketahui, dalam kesempatan itu mulanya Anies ditanya perihal pengentasan stunting di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lantas menyinggung pernyataan Gibran yang salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Anies menjelaskan pengentasan stunting harus dilakukan pada ibu hamil. Ia menyebut ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup mulai dari zat besi, iodium, dan asam folat. Anies kemudian menyinggung bahwa asam folat didapat dari tanaman, bukan dari bengkel yang merujuk pada asam sulfat. Sebagai informasi, asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam membuatan aki, pupuk, pup, dan juga kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri kimia dan juga pupuk. Sementara itu, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Sebagai informasi terkait peristiwa salah sebut ini, Gibran Raka Buming Raka juga sudah memberikan klarifikasi. Putra sulung dari Presiden Jokowi Dodo tersebut langsung meminta maaf setelah menyadari ucapannya yang keliru. Klarifikasi itu disampaikan Gibran selesai kegiatan badminton di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 4 Desember 2023. Gibran pada saat yang sama juga memohon agar pernyataan terkait salah penyebutan asam folat itu untuk dikoreksi. Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh bang dijawab. Gini, 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 gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi, kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi disebutkan? Satu adalah zat besi. Ini butuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yudium. Kita tahu yudium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Enggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya. Asam folat. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu, dipastikan kami membuat di Jakarta. Saya lihat nama programnya. Kita membuat nama programnya itu. Saya izinkan saya mengenalkan di sini. Ini bersama-sama kami hadir. Pertama, Bapak Habib Abu Bakar Al-Habzi. Kemudian, Ibu Nihayah. Ini dari PKB. Dan istri saya, Ferry Farhati. Pada waktu itu, ketika kami bertugas di Jakarta, beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta. Apa itu? Bahagiakan. Bahagiakan anak. Beri gizi yang cukup. Dan satu lagi adalah stimulasi anak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.